Baik, terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Selamat sore untuk Bapak Tosen, selamat sore juga untuk teman-teman semua. Saya akan membaca mengenai isu yang kita dengar selama ini tentang lambatnya pencairan dan lebahansos COVID-19. Oke, pertama saya akan memperkenalkan nama dulu. Nama saya Maria Gortideok, NIM 1723-030-0013. Baik langsung saja, pada dasarnya, masyarakat sangat mengharapkan dana bansos untuk memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari. Apalagi sekarang kita sedang dalam menghadapi kasus yang sangat besar, yaitu virus corona yang tak kunjung usai. Penantian warga untuk menunggu pencairan dana bansos nampaknya masih akan berlanjut. Pemerintah daerah menjanjikan kepada seluruh masyarakat yang kurang mampu untuk mendapatkan bantuan yang secepatnya akan dicairkan, namun nyatanya tak kunjung terrealisasi. Padahal warga sangat membutuhkan dana untuk memenuhi kebutuhan hidup yang sulit akibat pandemi COVID-19 ini. Dana bansos yang biasanya diterima oleh masyarakat kurang mampu per tiga bulan diakui sangat membantu untuk memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari. Dengan adanya dana kompensasi, setiapnya dapat sedikit membantu perekonomian warga yang semakin terpuruk, terlebih bagi warga yang tidak mendapatkan bansos COVID-19. Urusan ini adalah salah satu menjangkau program kesejahteraan rakyat. Melalui pemberian bantuan sosial pada masyarakat, bantuan ini diberikan untuk memenuhi dan menjamin kebutuhan dasyat, serta meningkatkan taraf kehidupan penerimaan bansos. Ada pun beberapa program bantuan yang diharapkan oleh masyarakat, khususnya untuk menangani kemiskinan di tengah pandemi COVID-19 ini. Menko PMK dalam hal ini mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi, dan kewenangannya untuk meningkatkan efeksifitas dan efisiensi pelaksanaan program simpanan keluarga sejahtera, program Indonesia Pintar, dan program Indonesia Sehat bagi keluarga kurang mampu dan melibatkan seluruh unsur masyarakat dan dunia usaha. Di antaranya, dengan meningkatkan koordinasi pelaksanaan dan pengawasan, penanganan pengaduan masyarakat, dan meningkatkan koordinasi dan evaluasi pelaksanaan program. Namun, di tengah keterpurukan masyarakat yang sangat membutuhkan bansos dari pemerintah, ada lagi isu-isu yang datang dari kementerian terkait dengan bansos corona yang terhalang oleh koordinasi menteri. Kepala Pusat Data Informasi Kesejahteraan Sosial Kementerian Sosial, Said Mirja Pahlevi, memberikan penjelasan terkait permasalahan data dan penerimaan bantuan sosial bansos untuk masyarakat terdampak COVID-19. Menurutnya, Kementerian Sosial sudah berkoordinasi dengan pemerintah daerah, kementerian, serta lembaga penyeluruhan bansos. Tujuannya, supaya bansos diseluruhkan oleh Kementerian Sosial, Pemda, Kementerian, dan lembaga tidak saling tumpang tindih dan pada akhirnya menimbulkan masalah. Berikut koordinasi dengan Pemda dan Kementerian, serta lembaga lain agar mereka memberikan bansos ke keluarga-keluarga yang tidak mampu dari Kementerian Sosial. Kementerian Sosial sudah memberikan data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS kepada kepala daerah. Data ini bisa digunakan sebagai acuan dalam pengusulan data bansos tunai dan memberikan kepada pemerintah tempat untuk mengusulkan data penerima yang berada di luar DTKS. Namun, pengusulan itu harus memenuhi syarat bahwa individu bukan penerimaan bansos program keluarga harapan atau PKH atau bukan penerimaan bantuan pangan non-tunai atau BPNT. Selain itu, koordinasi dan sinkronisasi penting pula untuk mengurangi permasalahan penyeluruhan bansos di lapangan. Ada beberapa persoalan yang dihadapi pemerintah daerah, seperti masalah pembiayaan, sumber daya manusia, hingga dukungan sarana-prasarana. Hal ini menimbulkan kegelisahan yang berkepanjangan dalam masyarakat untuk mengatasi dampak wabah virus corona atau COVID-19. Pemerintah akan mempercepat penyaluran dana bantuan sosial, program keluarga harapan atau PKH. Penyaluran berikutnya dilakukan setiap bulan April sampai Desember tahun 2020 selama 9 bulan. Hal ini menimbulkan kepanikan juga bagi pemerintah, di mana mereka harus bekerja keras dan konsisten dalam bertugas melayani masyarakat, karena kehidupan masyarakat dalam menghadapi pandemi ini sangat membutuhkan bantuan dari dinas sosial, khususnya pada masyarakat yang kurang mampu. Di mana-mana, masyarakat juga menginginkan kebijakan dan kesejahteraan bersama. Namun, di sisi lain ada beberapa pihak yang justru bertolak belakang demi kepentingan pribadi. Hal ini juga menimbulkan masalah baru, di mana pemerintah harus jelih dan dengan kebijakan peraturan yang ada, karena kebutuhan masyarakat yang kurang mampu atau tidak memiliki pekerjaan tetap, sangat membutuhkan kerjasama dan motivasi dari pemerintah untuk menangani kemiskinan yang ada. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhajir Effendi menyatakan, percepatan pencairan bansos tersebut merupakan langkah-langkah dalam mengantisipasi dampak COVID-19, terutama untuk masyarakat penerima bansos. Komisi Pemberatasan Korupsi atau KOK mengingatkan pemerintah terkait kepastian data dalam pemberian bantu sosial kepada masyarakat dalam upaya mengatasi dampak pandemi global coronavirus di Siasse 2019. KPK juga menyadari, di tengah upaya peningkatan pemberian bantu sosial, baik yang diberikan oleh pemerintah pusat melalui kementerian atau lembaga pemerintah daerah, ketepatan data sebagai dasar pemberian bantuan sangat penting. Melalui surat edaran yang ditunjukkan kepada Ketua Gugus Tugas Percepatan Tangan COVID-19, baik di tingkat nasional maupun daerah, dan pimpinan kementerian atau lembaga pemerintah daerah tersebut, KPK merekomendasikan lima hal agar pendataan dan penyaluran bansos tepat cacaran. Yang pertama, Kementerian atau lembaga dan Pemda dapat melakukan pendataan lapangan, namun tetap merujuk kepada DTKS. Jika ditemukan ketidaksesuaian bantuan tetap dapat diberikan dan data penerima bantuan tersebut harus dilaporkan kepada Dinas Sosial atau Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial, Kementerian Sosial, untuk diusulukan masuk ke dalam DTKS sesuai peraturan yang berlaku. Yang kedua, Demikian juga sebaliknya, jika penerima bantuan daftar pada DTKS, namun fakta di lapangan tidak memenuhi syarat sebagai penerima bantuan, maka harus dilaporkan ke Dinas Sosial atau Pusat Datin untuk perbaikan DTKS. Ketiga, untuk memastikan data valid, maka data penerima bantuan dari program-program lainnya atau data hasil pengumpulan di lapangan agar dipadankan data niknya dengan data Dinas Dukcapil setempat. Yang keempat, Kementerian Lembaga dan Pemda menjamin keterbukaan akses data tentang penerimaan bantuan, realisasi bantuan dan anggaran yang tersedia kepada masyarakat sebagai transparansi dan akuntabilitas. Dan yang kelima, KPK juga harus mendorong pelibatan dan peningkatan peran serta untuk mengawasi. Untuk itu, Kementerian Lembaga dan Pemda perlu menyediakan sarana layanan pengaduan masyarakat yang mudah, murah, dan dapat ditindak lanjuti. Dalam hal ini juga, saya menyarankan agar pemerintah harus mempersiapkan strategi untuk menekankan jumlah kemiskinan di Indonesia selama pandemi COVID-19 ini terjadi. Yang pertama, untuk menekankan jumlah kemiskinan, pemerintah harus menetapkan kelompok menengah ke bawah juga melakukan pengembangan pusat-pusat pertumbuhan di luar pulau Jawa untuk memperkuat infrastruktur konektivitas yang menghubungkan antara pusat ekonomi wilayah dan penunjang sekaligus memperkuat pengembangan produk lokal dan jaringan rantai pasok produk ekspor terus dilaksanakan. Yang kedua adalah melakukan reformasi anggaran subsidi Terus yang ketiga, mempercepat pengobatan pencegahan penelaran lebih luas dan pemerintah juga harus menerapkan kebijakan seperti pengadaan alat kesehatan penunjangan pemeriksaan, ruang isolasi, dan alat pelindung diri atau APD. Dan yang keempat, untuk menjaga daya beli masyarakat juga sebagai dampak kelambatan putaran roda ekonomi, pemerintah dituntut dapat mengurangi beban biaya yang secara langsung dalam kendali pemerintah diantaranya tarif dasar listrik, BBM, dan air bersih. Jadi, mungkin itu saja penjelasannya tadi. Mohon maaf kalau ada salah tingkah dan kata-kata. Itu saja dari saya. Sekian dan terima kasih. Terima kasih.